Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu itu saya cuma ngobrol aja namanya Ibu Sukina itu Boleh deh kirim satu botol katanya nih lagi orangnya lagi berbaring di rumah sakit Kena kanker prostat tidak bisa buang air tidak bisa Saya kirim itu kemarin waktu selebaran satu minggu Saya kirim ke Jogja di apa nih ada SMSnya saya cuma gak ngertikan Saya kirim ke sana Alhamdulillah begitu satu minggu dia konsumsi Saya bilang tiga-tiga minumnya entah mungkin dia supaya irit entah dua atau berapa Teleponan apa SMS Alhamdulillah udah pulang dari rumah sakit katanya Tinggal perbaikan apa mungkin ada tulang belakang yang terjebit Saya bilang teruskan aja Alhamdulillah itu baru setengah botol dia habis Nanti kata saya kalau udah hampir mendekati habis itu jangan putus Dilanjutkan kata saya biar penyakit yang ada di badan apa itu Namanya Pak Agus Bukan maaf Tuhan Pak Agus Ponco ini ada Agus juga dari Jogja Alhamdulillah itu tadi baru tadi itu telepon Udah membaik Kata saya kalau udah habis Segera minta dikirim lagi aja gitu Alhamdulillah Saya juga begitu Menawarkan kepada masyarakat gitu kepada konsumen Begitu ada perbaikan jadi kita semangat untuk melakukan bisnis ini Terus untuk diri saya saya kan kadang-kadang suka terasa sakit disini nih Saya memang selalu sedia ada Sakit disini katanya itu paru-paru mungkin karena saya kan Kadang-kadang kalau ada orang merokok kan namanya prokoaktif kan Pasif ya pasif itu Disini terasa sakit saya minum tiga aja Alhamdulillah kalau pagi udah terasa enak gitu Demikian aja Pengalaman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh